Intro Melanjutkan cerita seru di episode sebelumnya Bahwa setelah melewati beberapa rintangan Akhirnya Kibanyu Mili dan Angling Kusuma Sampai di kediaman Giga Redapati Akan tetapi mereka pun mendapat halangan dari Kibraja Geni Yang sebenarnya takut kalau mereka mendahului Kitaru Seca Dukun ilmu hitamnya yang sampai saat itu belum datang juga Padahal rencananya adalah Kitaru Seca harus sampai sebelum Kibanyu Mili tiba Sebab dengan demikian maka Kitaru Seca lah yang akan memenangkan Saembara yang dibuatnya Namun apabila Kibanyu Mili mendahulunya Maka rencana mereka akan gagal total dan berantakan Beraja Geni pun kemudian berdalih Bahwa mereka harus mengisi buku tamu terlebih dahulu Dan menunggu giliran setelah Kitaru Seca usai Padahal Kitaru Seca sendiri belum sampai di tempat itu Kisadak boleh masuk setelah Tabib Kitaru Seca Tabib Banyu Mili datang ke sini atas permintaan Kanjeng Tumenggung Garda Pati Kenapa harus menunggu giliran? Permisi Maaf, saya hanya menjalankan peraturan Saya yakin Kisadak bisa menunggu Saya bisa menunggu Tapi apakah yang sakit mau menunggu? Tidak Yang sakit tidak bisa menunggu Tapi Banyu Mili Saya akan jangkau Silahkan masuk Baik Ya, akhirnya Kitaru Dapati sendiri yang harus mempersilahkan mereka Untuk menangani putrinya sebelum terlambat Beraja Geni hanya bisa mengumpat kesal Atas kegagalannya Menghalangi mereka untuk masuk Setelah Kibanyu Mili dan yang lainnya masuk ke ruang putri melati Kitaru Seca pun baru muncul Dan meminta maaf Karena kereta yang mereka tumpangi Terperosok ke dalam jurang Sehingga mereka pun harus terlambat Bagaimana bisa begini Kitaru Seca Lihat itu Banyu Mili sudah masuk Kau terlambat Taru Seca Kau merusak segalanya Sementara itu Kibanyu Mili yang baru saja memeriksa putri melati pun Mengatakan bahwa Sakit sang putri bukanlah sakit biasa Akan tetapi Karena dibuat oleh seseorang Yang mengirim tiga buah jarum ke dalam tubuh sang putri Dengan ilmu hitam Kibanyu Mili pun kemudian berusaha untuk mencabut jarum-jarum tersebut Yang akhirnya Jarum-jarum itu pun mampu dicabutnya Dengan mengalahkan kekuatan Kitaru Seca Karena Di luar ruangan itu Kitaru Seca mencoba untuk mempertahankan jarum-jarum tersebut Dari dalam tubuh putri melati Dia berhasil Setelah jarum-jarum tersebut keluar dari tubuh putri melati Kibanyu Mili pun kemudian memberikan beberapa totokan di tubuh sang putri Dan kemudian Putri Kigar Dapati itu pun langsung membuka kelopak matanya Ia pun tampak bingung Karena ia merasa seperti baru bangun dari tidur biasa Padahal sudah tujuh hari tujuh malam ia tidak bangun Kigar Dapati dan Nyi Sekar Arum pun tampak sangat bahagia Melihat putrinya kini telah sembuh Sedangkan Braja Geni pun memarahi Kitaru Seca Yang gagal mempertahankan jarum-jarum tersebut Karena dengan demikian Maka rahasianya pasti akan terbongkar Tidak Jangan biarkan itu terjadi Kitaru Seca Jangan Kamu kaget Braja Geni Braja Geni Kabar kebahagiaan ini Akan aku umumkan di luar Beritahu agar semua orang melihat kesembuhan putriku Baik Gusti Braja Geni pun hanya bisa pasrah Untuk memenuhi keinginan temunggung Gerdapati Kitaru Seca pun tampak makin ketakutan Karena ia harus menjaga rahasia mereka di depan Kigar Dapati Braja Geni pun kemudian mengumumkan Kesembuhan putri Melati Di hadapan para penduduk yang hadir Para penduduk pun menyambut sang putri Dengan raut muka bahagia Mereka pun bersorak-sorai Bebarengan Guna memberikan selamat kepada sang putri Giger Dapati pun memberitahukan bahwa Yang menyembuhkan putrinya adalah Tabib Banyu Mili Dan putranya Banyu Aji Ucapkan selamat pada Tabib Banyu Mili Penyembuhnya Hidup kecuali penyembuh Tabib Banyu Mili juga mengetahui bahwa Sakit putriku adalah sakit yang disebabkan oleh seseorang Gita Rusita yang mendengar celotehan para penduduk itu pun Kemudian berpikir bahwa Ia harus mendahului Kibanyu Mili Dengan memutarbalikan fakta yang sesungguhnya Sebelum dirinya sendiri Yang akan dituduh oleh tabib hebat tersebut Ia pun kemudian menghentikan gemuruh suara penduduk Yang saling bersahutan itu Dan mengatakan bahwa Ia sangat setuju Apabila siapapun yang membuat sang putri sakit Harus dihukum seberat-beratnya Namun ia merasa curiga Bahwa Kibanyu Mili lah yang justru membuat putri melati tertidur Tanpa bisa dibangunkan Hal itu dikarenakan Hanya Kibanyu Mili lah Yang bisa menyembuhkannya Padahal sudah berpuluh-puluh tabib Yang gagal Untuk menyembuhkan sang putri Maka bukan tidak mungkin Justru Kibanyu Mili lah yang melakukannya Tiba-tiba bisa dibangunkan oleh tabib Banyu Mili yang terhormat Yang kedatangannya atas haran nilaras Apa ini bukan suatu keanehan Itu karena tabib Banyu Mili memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain kita rusak Bukan kajeng temenggung Tabib Banyu Mili bisa menyembuhkan Karena tabib Banyu Mili sendirilah yang mengirim penyakit itu pada sang putri Siapa yang mengirim penyakit Tentu dia akan tahu dimana letak dan bagaimana cara menyembuhkannya Maka tidak usah diragukan lagi Dialah yang mengirim penyakit itu Kigar dapati yang mendengar penjelasan dari Kitaruseta pun Tidak mau percaya begitu saja Ia pun kemudian juga meminta tanggapan Dan pendapat Kibanyu Mili Yang selanjutnya mengatakan bahwa Semua yang dilakukannya Hanya murni menolong dan membantu Karena ia pun hanya tabib biasa Dan karena dituduh demikian Dengan cerdasnya Kibanyu Mili pun kemudian meminta bukti pada Kitaruseta Tentang pernyataannya yang mengatakan bahwa Jika seseorang bisa memberikan penyakit Maka ia juga bisa menyembuhkannya Kitaruseta pun kemudian terpancing dengan pernyataannya sendiri Ia pun kemudian langsung mempraktekkan Dan membuktikan bahwa ia bisa membuat penyakit Dan menyembuhkannya Ia pun tidak menyadari Bahwa justru dirinya telah dijebak oleh Kibanyu Mili Untuk memperlihatkan caranya menyantet putri Melati secara jelas dan nyata Peragakan Tenang, tenang Semuanya tenang Saya akan buktikan Setelah membuat dayang itu tertidur dengan jarum-jarumnya Kitaruseta pun dengan bangga menjelaskan bahwa Dayang itu telah benar-benar tertidur Tanpa bisa dibangunkan kembali Dan ia tidak akan bangun Kalau bukan Kitaruseta sendiri yang membangunkannya Dukun bodoh itu pun mengatakan bahwa Dayang tersebut tidak ubahnya seperti putri Melati Yang dibuat tertidur oleh Kibanyu Mili Ia pun meminta Tumunggung Garda Pati Untuk memeriksa keadaan dayang tersebut Kuna meyakinkan sang Tumunggung Akhirnya bagian paling menarik pun tiba Ketika dukun hitam tersebut hendak membangunkan sang dayang yang tertidur Maka Kibanyu Mili pun langsung maju Dan meminta pada Kibanyu Mili Supaya dirinya saja yang membangunkan dayang tersebut Dengan mudah saya akan bisa bangunkan dia Karena saya tahu persis di mana penyebab tidur dan pingsannya saya kirimkan Jangan Biar saya yang membangunkannya Tidak Jangan Jangan Biarkan Tarus Eka Ya Akhirnya Kibanyu Mili pun berhasil Mencabut tiga jarum yang masuk di dalam tubuh dayang itu Ia pun kemudian menjelaskan bahwa Jarum tersebut sama persis Dengan jarum yang dicabutnya dari tubuh Putri Melati Itu artinya bahwa Sudah jelas terbukti bahwa Kitarus Eka lah yang telah mengirim jarum Kedalam tubuh sang Putri Melati Yang mengirim jarum pada Putri Melati Adalah Tabib Kitarus Eka Kitarus Eka yang sangat ketakutan itu pun Kemudian menghampiri temungung gerda pati Dan mengaku bahwa yang memaksa dan menyuruhnya Untuk melakukan semua itu adalah Kibraja Geni sendiri Kigar da pati pun kemudian langsung memerintahkan orang-orangnya Untuk menangkap Kibraja Geni Akan tetapi Kibraja Geni pun melakukan perlawanan sengit Sehingga para prajurit itu bergelitakan dibuatnya Bahkan kemudian Kibraja Geni pun menunjukkan ilmu saktinya Dimana pedang-pedang para prajurit itu pun meleleh Ketika ditusukkan di tubuh Kibraja Geni Ya itulah kesaktian ilmu Aji Geni Permaisuri yang melihat semua itu pun menjadi khawatir Melihat Kibraja Geni telah mengeluarkan ajian andalannya Namun Angling Kusma pun merasa harus turun tangan Karena ia sadar bahwa di momen itu Ia harus menjalankan tugasnya sebagai pendamping Kibanyumili Terima kasih telah menonton! Luar biasa! Gigardapati dan permaisurinya menjadi sangat kagum Dengan kepandian ilmu olahkanuragan Banyu Aji Alias Angling Kusma yang berperan sebagai putra Kibanyumili Karena ia tidak ingin orang-orang itu mengetahui siapa dirinya sebenarnya Kemudian Sang Temunggung pun mengatakan kepada para penduduk Bahwa ternyata Tabib Banyumili bukan hanya mumpuni sebagai Tabib Namun ia juga guru olahkanuragan yang hebat Banyu Aji putranya tidak akan sebat itu jika tidak mempunyai seorang guru yang hebat pula Tabib Banyumili bukan hanya mumpuni sebagai Tabib Tapi juga seorang guru olahkanuragan yang hebat Banyu Aji tidak akan setampil ini kalau tidak punya seorang guru yang hebat luar biasa Kanjeng Temunggung Tidak, tidak Mengenai Banyu Aji akan aku urus nanti Aku akan selesaikan urusanku dengan Taruseka dan Brajageni dulu Bawa Taruseka dan Brajageni ke penjara Banyumili, Banyu Aji, ikut saya Kini kita menuju Malwapati Dimana pada saat itu Prabu Angling Dharma sedang berada di Sanggar Pamelengan Guna meminta petunjuk dewa tentang keberadaan putranya Yang sampai saat ini belum diketahuinya sama sekali Ia pun sadar bahwa kepergian putranya Angling Kusuma adalah karena kesalahannya sendiri Namun Sang Prabu pun meminta petunjuk atau penjelasan tentang apa yang sedang terjadi dengan putranya itu Kepergian putramu dari Malwapati Sudah menjadi suratang dewa Perjalanan dan pembaraan putramu Perjalanan penting dari seorang sastriya Dalam rangka pendewa sasti Dan penjara yang dijatuhi Katakan apa yang telah kukatakan pada siapapun Yang kamu anggap harus memahami arti kepergian putranya Sampai nanti Demikianlah alur cerita di episode kali ini Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Dan juga nyalain notifnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam anak sembilan puluhan Terima kasih telah menonton